Intro Hey, 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 leku masih bersama Tunggu Adrian di Digital Talent Scholarship 2019 Kota Medan. Setelah ngeliat acara pembukaan dan ngobrol lebih dalam mengenai BSSWA ini, langsung aja yuk kita lihat pembelajarannya dan ngobrol langsung dengan salah satu pengajar program FGA, Bapak Dhani Gunawan. Keluarga di industri itu kan yang melagikan sekarang adalah data science. Jadi data science ini sendiri mendukung bagaimana agenal samudani bisa menganalisis data. Jadi data yang banyak dikumpulkan, dianalisis untuk dicari apa yang bisa dibanfaatkan dari data yang banyak itu. Apakah itu prediksi ke depan, apakah itu untuk memplasifikasikan, apakah itu untuk clustering yang bisa digunakan untuk keperluan perusahaan. Yang menurut saya setelah pembukaan program FGA ini mendukung pembelajaran yang sebenarnya saya rasa tidak semua kampus menyediakan materi ini. Jadi materi ini memang materi kekinian yang mungkin sebagian kampus kurikulumnya itu belum sampai di sini. Jadi dengan adanya DTS ini sangat membantu siswa untuk memperkenalkan. Jangan berhenti belajar. Jadi seperti ini mereka walaupun sudah aman, mereka tetap masih mau belajar. Hal-hal yang baru, karena ini halnya saya rasa hal yang baru ya. Awaistu sendiri sangat luas dipakai di dunia. Jadi mereka terus mengasah. Mungkin ke depannya muncul lagi ilmu-ilmu baru. Nah mereka harus tetap update itu. Jadi revolusi industri ini teknologi sangat cepat. Jadi kita tidak bisa, kalau sudah tahu, kita tidak bisa diam saja. Jadi kita harus tetap update diri kita sendiri. Selain itu, aku juga berkesempatan untuk ngobrolin Biasiswa Digital Talent Scholarship 2019 ini dengan salah satu pengajar program VSGA, Bapak Ferry Fahrijal. Jadi Junior Network Administrator itu adalah materi di mana didesain khusus untuk penguasaan teknologi di bidang network. Kita harapkan anak-anak muda tamatan SMK memiliki kemampuan utamanya untuk bidang network. Komunikasi komputer, komunikasi network, koneksi antar PC, router, suite, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya yang terhubung ke network komputer. Nah untuk program DTS kita desain bersama-sama dengan stakeholder lainnya itu untuk 50% teori dan 50% praktek. Nah program ini sangat baik untuk memberi kompetensi kepada lulusan SMK. Diharapkan setelah mengikuti program ini, selain memiliki kompetensi, anak-anak muda kita, kita harapkan mampu untuk dapat lulus, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi utamanya di bidang network. Jadi kita selain memberikan knowledge, kita berikan skill, juga kita memberikan soft skill kepada mereka. Mereka sangat antusias untuk mengetahui perkembangan teknologi, kemudian penguasaan teknologi, dan kita juga sembari memotivasi agar mereka bisa berperan aktif dalam era revolusi 4.0. Generasi muda harus memiliki kemampuan soft skill, kemudian harus cepat beradaptasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan harus membaca peluang-peluang yang memungkinkan untuk mereka berkarya, dan bisa ikut terlibat di dalam perkembangan teknologi. Jadi kita berharap adik-adik yang dididik mengikuti DTS 2019 itu bisa masuk ke industri IT, utamanya di masalah komputer network, di mana kita tahu bersama bahwa ada banyak dunia digital saat ini banyak membutuhkan tenaga skill untuk network, programming. Ujungnya nanti adalah untuk misalkan pembuatan aplikasi, startup, yang semuanya itu merupakan bagian dari digital marketing. Agar mereka bisa ikut terlibat tidak hanya jadi penonton, tentu mereka harus dibekali dengan skill dan knowledge, serta sikap yang baik di mana sikap tersebut masuk ke dalam soft skill-nya. Perolian beasiswa ini, seperti apa sih sebenarnya harapan dari peserta beasiswa ini? Saya sangat berharap semoga DTS tiap tahun selalu diadakan, tiap tahun semakin menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Untuk DTS ke depan, semoga setelah melatih, untuk ke depannya ada pasca-pasca. Dan bagi peserta yang sudah melewati ini, ada jenjang-jenjang selanjutnya. Semoga lebih maju lagi tentang pembelajarannya dan banyak yang berdaftar. Harapannya yang pasti, ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi pesertanya di tahun ke depan, lebih banyak lagi buka model pembelajarannya. Kalau sekarang kan di USU ada tiga, harapannya semua bisa masuk di USU untuk tahun ke depan. Dan juga untuk teman-teman yang daftar, harusnya lebih banyak lagi dari yang sekarang. Harapannya semoga makin banyak pesertanya, bisa seluruh Indonesia setiap kota bisa mengadakan acara Digital Fellowship tiap tahunnya. Ya kalau bisa lebih banyak, jadi bisa dapat lebih banyak peserta yang bisa mengikuti. Semoga peserta ke depannya makin banyak dan semakin lebih baik. Harapannya yaitu ilmu yang didapat di DTS bisa diterapkan, juga bisa berguna untuk negara bagi sayangnya juga. Harapan yang besar memang talenta-talenta digital dari beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 ini untuk dapat berkontribusi buat negara kita ini nilai. Nggak cuma untuk daerah dan dirinya sendiri, tapi juga buat Indonesia dengan harapan dapat bermanfaat juga untuk penduduk dunia dari karya-karya yang diciptakan. Agar dapat menjadi bangsa yang besar, untuk Indonesia yang unggul dan bermartabat. Nah, memiliki saat demikian Digital Talent Scholarship 2019, saya besar Kota Medan. Saya Tunggul Adrian dan segera Kota Medan yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai ketemu di acara selanjutnya. I'm signing out. Tunggul Adrian dan S SOCTON retire后 Sekarang untuk mengobati dari karya-karya yangorders untuk mengatakan感覺nya. Terima kasih telah menonton!